Berbicara mengenai jika memang ini anaknya, bahkan mereka juga merasakan untuk melakukan tes DNA gitu. Bahkan mereka juga yang mengajak untuk tes DNA gitu. Bagaimana Bang? Siap berarti Pak Radhi juga siap untuk tes DNA juga ya? Oh iya dong? Oh iya. Agar peristiwa ini menjadi terang dan jelas ya. Kalau misalnya memang mereka menyampaikan baik saudari ES dan pengacaranya, kenapa enggak di DNA dulu? Baru kemudian ke KPAI. Jadi bukan ke KPAI, kemudian menyampaikan menantang untuk DNA. Menurut saya itu terbalik. Harusnya DNA aja dulu, baru kemudian bicarakan dengan klien kami. Kalau klien kami tidak mau, maka baru kemudian dikawal ke KPAI. Bukan kemudian ke KPAI dulu, kemudian menantang-nantang ayo kita DNA. Menurut saya ini logikanya sudah terbalik. Jadi kalau begitu tujuannya ke KPAI apa? Sedangkan mereka terus membuktikan di KPAI itu dengan bukti apa? Nah kalau belum dibuktikan, kenapa harus ngomong bahwa itu anaknya Muradi? Ada tambahan lagi. Jadi gini, ini kenapa unsur pemerasannya kuat? Karena begini, kalau kemarin mereka baru bicara menantang tes DNA, ketika usia kandungan 2-4 bulan, justru ketika klien kami meminta tes DNA, DNA, saudara S malah menolak. Kalau memang niat benar-benar mau tes DNA dari dulu. Tapi kalau sekarang mereka mau, ya kita suku-bersuku. Tetapi problemnya begini loh. Kenapa ini aduan suruh pemerasannya kuat? Karena tidak ada niatan yang benar, yang sebenarnya. Kenapa? Belum ada bukti itu anak kandung, ya. Terus ngotot, ngancam terus, ya. Kan boleh cek nanti di teknologi. Bagaimana ancamannya, biayanya, akan menyebarkan kutu, ya. Dan seterusnya. Sampai padahalnya dipanggil kan di kantor kuasa hukumnya. Profesor Muradini orang awam hukum. Tidak boleh dianiaya seperti itu. Berarti pada saat... Ya ketika diundang datang sana kan diminta uang 1 mil, ya. Iya. Itu sudah pemerasan. Begini. Terus kemudian, ya dia kan, ini Profesor Muradini, baru saja jadi komisari. Yang dibesar-besarkan, dia ini guru besar, orang lugu. Kita bisa pasti bacanya. Jadi, gak mungkin lah kita dipenuhi satu miliar. Tetapi maunya rasional, kebutuhan berapa berbulan? Belum diakui Sbayana loh, belum ada bukti Sbayana. Kita sudah ngalah. Klien kami sudah ngalah. Sebelum ada tes DNA yang membuktikan anak, itu anak kandung. Klien kami sudah ngalah. Oke, yuk. Berapa? 200 juta dulu. Jelas itu. Susu berapa? Saya kira itu udah rasional. Tetapi tiba-tiba dapat berapa bulan? Naik lagi 2 miliar. Apa ini kalau bukan pemerasan? Jadi tidak seperti ini. Tidak ada bukti, ya. Karena tidak sanggup terpenuhi tes DNA. Dilakukan upaya pembunuhan karakter saja. Tidak ada bukti apapun, tiba-tiba datang KPAI. Kalau datang KPAI, bawa tes DNA dulu. Jangan dibalik logi hukumnya. Ini dibalik. Tidak punya bukti apa-apa. Hanya sebatas nuduh. Asumsi-asumsi. Yaitu Prof. Muradi sudah bersedia datang. Prof. Muradi sudah bersedia membiayai. Lalu dianggap itu anaknya. Tidak bisa seperti itu. Buktikan dulu tes DNA-nya. Kalau sudah bukti, ayo KPAI. Tidak perlu KPAI. Kalau memang itu anak kandung, ayo. Sudah pasti tidak ada orang tua yang tidak mau mengakli anaknya. Itu jaminan dari kata. Bang, mengenai itu, Bang, apa yang namanya? Prof. Muradi. Prof. Muradi. Prof. Katanya mau membiayai anak pesam PTK itu, mungkin bisa dijelaskan juga kan, katanya mau membiayai anak. Itu dalam rangka apa itu? Tidak, saya terangkan lagi. Saya terangkan lagi. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau klien kami tidak punya etikat baik, tentu kami akan ngotot tunggu dulu tes DNA. Iya, Kak? Iya, Kak? Kalau memang itu anak saya, saya akan biayai. Tetapi karena dia punya etikat baik dan nilai-nilai kemanusiaan, tidak ada bukti apapun itu anaknya. Tidak ada bukti apapun itu anaknya. Dia okelah, nggak apa-apa. Kenapa? Selain unsur kemanusiaan, karena dia sudah capek, dia ancam-ancam terus. Dia punya anak istri. Dia sudah, anak istri itu juga punya perasaan. Tidak bisa fitnah-fitnah seperti itu tanpa ada bukti, anak istrinya dia seperti apa, klien kami. Itu juga harus dipikirkan. Anak kami sudah mundur 10 langkah, itu sudah bagus. Mengenai tuduhan ini, kenapa tidak ada upaya untuk melaporkan ke pihak perwajikan? Oh iya, tadi kan saya ingatkan. Saya ingatkan buku sama Pak Ryo. Karena dia baru ke KPI, ini kita jawab. Supaya berita ini tidak simpang siur, dan kemudian menjadi hal-hal yang bersifat merugikan klien kami. Kami sampaikan bahwa ini cukup di-stop. Kalau terus-terusan dikembangkan, maka kami akan mengambilkan langkah-langkah hukum. Tentu melaporkan ini kepada pihak Ukadip, dan kami akan mengalami sis dan malah isa, hal apa yang akan kami laporkan. Kepada Kolda Metro. Jadi, karena ini baru pertama kali, maka kami akan memberikan klarifikasi hukum. Ini sudah kami ingatkan. Jadi sekali lagi bahwa kita tambahkan, etikat baik dari proposal Mungadi sudah dibuktikan sejak awal. Kita minta DNA tapi ternyata tidak dipenuhi, toh tetap dibantu juga. Nah, sekarang tiba-tiba melaporkan KPI, jadi mendengungkan, sebarkan semua isinya bersifat fitnah dan kabur, kemudian matan bawah hari ini buat tes DNA. Jadi kalau matan DNA, ya itu yang kita kendaki, supaya ini terang dan kelas. Sekali lagi, tiga baik itu sejak awal sudah kita sampaikan. Sebenarnya masalah ini sejak kapan sudah? Ya tahun ini kali kan, sebelum. Sejak awal. Maksudnya ya Pak? Maksudnya mereka ini, maksudnya bukan permasalahan antara, gini-gini ya? Ini of the record ya? Ini of the record. Ini sebagai background. Konstruksi hukumnya jelas ya. Karena ini saya ingin wartawan konstruksi hukumnya kurang paham. Saya berangkat dari Detix News ya. Detix News itu menyatakan bahwa Profesor M dengan Miss ES itu ada hubungan. Itu memang ada komunikasi dan ada hubungan. Yang kedua, di dalam Detix News itu diinformasikan bahwa ada hubungan suami istri. Yaitu dengan Nikasiri. Nah, kalau kita konstruksi yurudisnya, tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 2 ayat 1 maupun ayat 2. Apa pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang tentang perkawin itu? Dinyatakan sebagai suami istri itu mana kala dia sudah menikah berdasarkan agama dan dicatat di kantor urusan pencatat nikah. Dua konstruksi hukum itu tidak memenuhi syarat semua. Artinya tidak ada hubungan suami istri. Oke kan? Nah, itu yang mau kita sangkal ke KPAI dengan pemberitaan di mass media itu. Walaupun nanti KPAI pasti akan manggil prop M itu. Karena itu proses non-judicialnya di KPAI. Nah, jadi konstruksi yurudisnya seperti yang dibitakan di dalam Detix News itu bahwa antara Miss ES dan Mr. TM itu tidak ada hubungan suami istri. Melalui suatu mekanisme pernikahan yang memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan. Kalau di luar itu silahkan Anda terjemahkan sendiri ya. Tadi penjelasan dari Pak Kepel dan Pak Rio itu. Kemudian berikutnya adalah yang diberitakan di dalam media itu adalah tidak bertanggung jawab terhadap anak. Nah, saudara tentunya nanti bisa lihat di dalam undang-undang anak anak-anak itu kewajiban bagi orang tuanya adalah memelihara dan selain sebagainya sebagai orang tua. Nah, karena tidak ada hubungan sebab-akibat sebagai suami istri ini konstruksi yurudisnya ya maka tidak ada kewajiban itu tentunya. Jadi kita ingin mengklarifikasi tentang itu. Itu intinya. Yang lain-lainnya itu bumbu-bumbu lah. Berarti kalau bisa saya simpulkan ini membantah semua tubuhannya. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Apakah ada hubungan suami istri di antara dua itu? Tidak ada. Terus kedua, apa artinya? Yang berdasarkan ketentuan undang-undang tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 maupun pasal 2 ayat 2. Itu yang pertama. Akibatnya tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pertanggung jawaban karena tidak melusarat ketentuan pasal 2 ayat 1 maupun ayat 2 undang-undang tentang perkawinan. Kalau nanti misalnya ada putusan makamah konstitusi maupun putusan makamah agung kalau terbukti nanti misalnya itu apakah ada hubungan biologis? Putusan makamah konstitusi maupun putusan makamah agung itu mewajibkan kepada orang tua biologis itu untuk mengurus anaknya. Tapi itu itu langkah yustisial. Setelah dipastikan. itu poinnya disitu. Pak maaf sebelumnya kan Simba S ini sebelumnya tidak menyebutkan nama hanya inisial. Apa yang akhirnya membuat profesor ini mengirim perwakilan mungkin gitu Pak? Karena nama itu menyebut nama inisial M itu sudah terlihat aranya ke sana. Sehingga kita daripada pemberitaan Simpangsyur ini juga banyak teman-teman sudah kontak ke saya di mana lingkungan yang bersaku dan bekerja ini kan masih proses non-justisial nih. Nanti kalau proses sudah yustisial baru kita buka semua. Itu gak boleh kita harus ada ju-prosesnya begitu memang ya. Apalagi ini masalah anak. Tidak boleh nanti anak juga punya rasa malu dan sebagainya nantinya. Kita bayangkan misalnya dari sisi konsep agama saja misalnya. Tidak boleh ini diumbar. Pak kira-kira Prof bakalan nantinya bakalan akan muncul untuk bersuara juga gak? Ya sementara kita belum teranggala ya. Ya kan proses di KPI nanti kan tertutup juga kan? Tidak terbuka. Ini pemberitaan ini kan sudah menyudutkan. Sudah mengarah. Ya kan kita klien kami kan gak bisa dia. Ya kan? Ya. Jadi hari ini tujuannya adalah untuk sementara ini inisial saja dulu. Karena ini belum proses yustisial. Muncul juga juga dulu ya. Ya. lah. Ya. 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 Ah. Terima kasih.